Halo teman-teman santui, selamat datang ke channel Serial Santui Retro, sebuah channel yang membuat rekap maupun review film dan serial. Serial Santui Retro adalah channel baru dari channel Serial Santui yang lama, dan masih bersama saya, Mimin Zero yang membawakan cerita, dan Mimin Ong sebagai editor. Dalam video ini, saya ingin membahas sebuah film usia fenomenal berjudul Hero yang diperankan oleh Jet Li, Donnie Yen, Tony Leung, Meiji Chung, dan sejumlah kes ternama lainnya. Bersetting di 2000 tahun yang lalu, pada masa ini, sedang terjadi perang besar-besaran antara tujuh negara di daratan Tiongkok untuk saling merebut kekuasaan. Cerita film ini akan berfokus pada 5 karakter utama yaitu Petarung Tanpa Nama, Raja Chin, dan 3 orang pembunuh yang paling ditakuti di masa itu, yaitu Si Awan, Si Salju, dan Si Pedang Bata. Selama masa peperangan ini, negara Chin adalah negara terkuat dibandingkan 6 negara lainnya. Dari perang di masa ini, muncullah banyak pembunuh dari 6 negara yang lebih lama untuk membunuh Raja Chin agar peta kekuatan dari peperangan yang berlangsung ini bisa menjadi lebih berimbang. Banyak sekali percobaan pembunuhan terhadap Raja Chin yang bermunculan, namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil selama 10 tahun terakhir. Kendati demikian, Raja Chin tidak bisa tidur nyenyak selama ini karena masih ada 3 pembunuh dengan kemampuan bertarung yang mematikan dan belum berhasil ia tumpaskan. Akhirnya pada suatu hari, Raja Chin mendapatkan kabar bahwa ada seorang petarung yang telah berhasil membunuh ketiga pembunuh yang ia takuti selama ini. Hal ini membuat Raja Chin langsung memanggil petarung ini ke istana untuk menghadapnya. Setelah mendapatkan pemeriksaan ketat sampai ke bagian keteknya, sang petarung ini pun dipersilakan masuk ke aula istana dan berbicara dengan sang Raja dalam jarak 20 langkah darinya. Raja Chin lalu bertanya, siapa namamu? Dan pria ini menjawab, Baiklah Tuan Tampanama, kalau begitu ceritakanlah padaku bagaimana caramu membunuh awan, salah satu dari 3 pembunuh yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak selama 10 tahun ini. Tuan Tampanama pun menjawab, Baik yang mulia, saya akan ceritakan, mohon dengarkan baik-baik. Saya adalah seorang polisi dari negara Chin. Suatu hari, saya lagi iseng membuka Instagram dan melihat awan baru saja selfie sedang main chatter dan ngopi-ngopi santui di sebuah kedai. Saya pun bergegas ke sana, sampai di sana ternyata awan sedang membuli prajurit anda yang mulia. Lalu, saya pun berteriak kepada awan untuk mencari lawan yang lebih seimbang, dan kami pun memulai sebuah duel. Untuk menambah efek bahwa kami berdua adalah master dari segala kungfu master, saya pun bayarin seorang kakek pengamen untuk memainkan musik di saat kami duel. Alunan kecapi mulai dipetik dan tubuh kami pun hanya terdiam membatu dan bertarung melalui pikiran, karena begitulah teknik bertarung tingkat para master. Ketika musik berhenti, kami pun membuka mata dan saling menghunuskan senjata. Tapi yang mulia, saya adalah seorang ahli pedang tercepat di dunia, dan awan pun tewas di tanganku. Hebat, hebat sekali kata raja. Teknik berpedangmu pasti sudah sangat tinggi. Sekarang, coba ceritakan padaku bagaimana kamu menghabisi dua orang pembunuh lainnya, si salju dan si pedang patah. Sebelumnya, duduklah sepuluh langkah dariku karena saya sudah memberikan titah untuk memberikan hadiah emas dan duduk dua puluh langkah dariku jika seseorang berhasil membunuh awan, dan sepuluh langkah dariku bila berhasil membunuh salju dan pedang patah. Setelah duduk sepuluh langkah dari raja, Tuan Tampanama pun berkata, Taukah yang mulia, salju dan pedang patah adalah sepasang kekasih. Raja pun mengiakan sambil menjelaskan si salju dan si pedang patah yang telah menerobos istananya tiga tahun yang lalu, menghabisi semua prajuritnya dan hampir merenggut nyawanya. Untuk itu, Raja Chin merasa penasaran bagaimana Tuan Tampanama bisa membunuh mereka berdua. Baiklah yang mulia, saya akan memulai ceritanya, mohon dengarkan baik-baik. Salju dan pedang patah adalah sepasang kekasih, namun hubungan mereka telah retak sejak tiga tahun yang lalu. Sehabis googling, saya akhirnya tahu mereka berdua mendirikan sebuah sekolah kaligrafi di negara bagian caw. Bergegas, saya pun kesana dan berpura menjadi klien yang memesan kaligrafi. Dari kaligrafi yang dibuat si pedang patah, saya bisa mempelajari teknik pertarungnya. Pedang dan kaligrafi adalah seni yang saling berkaitan yang mulia. Setelah melihat kaligrafi yang dibuat, saya pun mengurungkan niat untuk berduel melawan mereka karena teknik mereka berdua sudah terlalu tinggi. Saya pun menjalankan rencana B, menyerang mereka dengan trik psikologis, karena saya tahu awan dan salju melakukan perselingkuhan. Sengaja, saya pun mengumpulkan pedang patah dan salju di hadapan saya, dan memberi tahu mereka bahwa awan telah saya bunuh. Dan si awan meninggalkan pesan terakhir bahwa salju akan melakukan pembalasan dendam atas kematiannya. Mendengar hal ini, pedang patah akhirnya baru tahu ia telah diselengkuhi oleh kekasihnya salju selama ini. Malamnya, untuk membalas perlakuan salju, pedang patah pun sengaja mengajak muridnya untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan selama ini dan dengan sengaja membiarkan salju untuk mengintip perbuatan tersebut. Karena dibakar kecemburuan, salju pun menancapkan pedangnya ke perut pedang patah. Setelah itu, saya pun mengajak salju yang sedang diliputi perasaan sedih dan bersalah untuk berduel. Dengan kondisi salju yang seperti ini, tidak sulit bagiku untuk mengalahkannya. Luar biasa, kata raja. Bukan hanya teknik pedangmu saja yang hebat, tapi teknik adu dombamu juga sangatlah sempurna. Iya yang mulia, saya suka nonton film, aktif di sosmed, suka drama, makanya saya bisa membuat mereka cemburu satu sama lain. Raja kemudian berkata, Ceritamu sangatlah masuk akal, nampaknya kamu lebih cocok dipanggil sebagai seorang sutradara. Kamu tuan tamanama, tampaknya telah meremehkanku. Ceritamu barusan adalah sebuah kebohongan. Mau tahu apa pendapatku? Saya ragu pedangmu lebih cepat dari tombak si awan ataupun sebaliknya. Tetapi, saya yakin kamu berhasil meyakinkan awan untuk mempercayakan nyawanya tewas di tanganmu di hadapan prajurit-prajuritku, sehingga kamu mendapatkan kepercayaan dariku untuk duduk dalam jarak 20 langkah. Bagian tersulitnya bukan aktingmu dengan si awan yang bertarung di depan prajuritku, tetapi pada saat kamu meyakinkan awan untuk memberikan nyawanya kepadamu. Tapi tampaknya duduk berjarak 20 langkah dariku tidak cukup dekat bagimu untuk membunuhku. Untuk itu, kamu pergi meyakinkan salju dan pedang patah supaya mengorbankan nyawa mereka juga agar kamu bisa menerima hadiah untuk duduk dengan berjarak 10 langkah dariku. Tampaknya, kamu memang yang terkuat dibandingkan awan salju dan pedang patah. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membunuhku dalam jarak 10 langkah. Andai saya sadar akan persekongkolan kalian sedari awal, maka saya tidak akan membiarkanmu untuk duduk berjarak 10 langkah dariku. Dalam sebuah film, bila kedok seseorang sudah terbongkar, maka sudah saatnya sang tersangka akan mengakui dan menceritakan kejadian yang sebenarnya sebelum membunuh orang yang membuka kedoknya. Akhirnya, Tuan Tanpa Nama ini pun berkata, Anda memang pintar yang mulia. Analisa Anda tidak salah? Saya adalah orang dari negara caw dan bukan orang dari negara Anda yang mulia. 10 tahun yang lalu, saya telah mengetahui bahwa Anda telah membunuh seluruh keluarga saya dan selama ini saya telah berlatih teknik pedangku untuk membunuh yang mulia, membalaskan dendam keluarga ku dan membawa kejayaan bagi negeriku. Namun yang mulia, tampaknya yang mulia juga telah meremehkan seseorang. Anda telah meremehkan pedang patah yang mulia. Cerita sesungguhnya adalah, Awan mempercayakan nyawanya kepadaku, Salju juga siap mempercayakan nyawanya kepadaku, namun pedang patah menantangku untuk membunuh Anda yang mulia. Sebelum saya datang menghadap yang mulia, pedang patah menuliskan satu kata kaligrafi untukku. Apa kata itu? Tanya sang raja. Kata itu adalah dunia yang mulia. Sang raja pun terdiam sesaat, mencoba meresapi kata itu. Kemudian raja berkata, Kamu benar, saya telah meremehkannya. Dari 10 tahun peperangan yang terjadi, tidak disangka musuh yang paling kutakuti, pedang patah adalah satu-satunya orang yang juga memahamiku. Selama ini, saya dikenal sebagai raja tirani dan tidak ada yang melihat ambisiku untuk mempersatukan dunia. Dengan ekspresi wajah yang diliputi kepuasan dan keyakinan, sang raja kemudian melemparkan pedangnya ke Tuan Tampanama dan berkata, Sekarang keputusan ada di tanganmu untuk membunuhku atau tidak. Sang raja pun membalikan badannya, membelakangi Tuan Tampanama, sebagai isyarat ia telah memasrakan nyawanya. Setelah terdiam sesaat, Tuan Tampanama ini pun menghentakkan kakinya ke lantai dan terbang ke belakang raja dan menghunuskan pedangnya ke pinggang raja. Setelah kamera dibetulin, ternyata yang dihunuskan Tuan Tampanama hanyalah gagang pedangnya, bukan mata pedangnya. Tuan Tampanama pun berkata kepada raja, Kenanglah mereka yang telah mati yang mulia dan satukanlah dunia ini dalam kekuasaanmu serta bawakanlah perdamaian yang mulia impikan selama ini. Tuan Tampanama pun meninggalkan raja berjalan keluar dan sang raja pun tidak menghentikannya. Para menteri dan pejabat kerajaan pun berdatangan mendorong raja untuk membunuh Tuan Tampanama yang telah mencoba membunuh seorang raja agar memberikan contoh kepada seluruh negeri. Raja Qin terdiam di bawah tekanan dan dengan terpaksa raja pun memberikan perintah eksekusi. Ribuan anak panah yang terlepas dari busur para prajurit menuju ke Tuan Tampanama yang sudah siap menerima konsekuensi dari perbuatannya. Tuan Tampanama yang masuk ke istana sebagai seorang pembunuh dimakamkan oleh Raja Qin dengan gelar seorang pahlawan dan film pun berakhir. Hero adalah sebuah film musya yang koreografi silatnya ditata dengan apik dan sangat memanjakan mata. Ceritanya sangat simpel tapi memberikan pesan yang begitu kuat dan mendalam. Setting warna yang digunakan oleh sutradara Changi Mo dalam film ini mempertajam rangkaian cerita yang ada. Warna merah menggambarkan kebohongan cerita dari Tuan Tampanama. Warna biru mewakili pemikiran Raja Qin yang berspekulasi. Warna putih mencerminkan kebenaran cerita yang sesungguhnya. Dan warna hitam yang mendominasi lantai istana mewakili betapa terisolasi dan kesepiannya kekuasaan seorang raja. Yang paling mengejutkan dalam film ini adalah bagaimana Tuan Tampanama mengambil keputusan untuk tidak membunuh sang raja. Alasannya sudah tergambar dengan jelas di dalam film ini yaitu demi mempersatukan dunia dan dunia yang dimaksud di sini adalah mempersatukan daratan Tiongkok. Dari awal cerita sudah diterangkan bahwa di antara tujuh negara yang berperang Raja Qin sudah berada di ambang kemenangan untuk menaklukkan dan mempersatukan enam negara lainnya. Jika Tuan Tampanama membunuh Raja Qin maka persatuan yang sudah ada di depan mata tidak akan tercapai. Peta kekuatan otomatis akan terpecah kembali dan rakyat dari ketujuh negara akan menjadi korban besar dari pedang tujuh negara yang semakin panjang dan tak menentu arah. Maka dari itu Tuan Tampanama memilih untuk tidak membunuh Raja Qin. Aksi Tuan Tampanama ini bisa dipandang sebagai aksi pengkhianatan Tuan Tampanama kepada negaranya sendiri negara Cao. Tapi di mata seluruh daratan Tiongkok yang akan bersatu nantinya Tuan Tampanama adalah seorang pahlawan. Tuan Tampanama juga telah memberikan peringatan yang sangat mendalam kepada Raja Qin bahwa jika Raja Qin menjadi seorang raja yang lalim maka Sang Raja tidak akan kebal dari hukuman. sepanjang hidupnya Sang Raja pasti akan dihantui rencana pembunuhan terhadap dirinya. Terlebih lagi Tuan Tampanama juga telah membuktikan bahwa ia bisa membunuh Raja jika ia mau tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Seseorang Tampanama ini bisa mewakili siapa saja. Jika seseorang Tampanama bisa membunuh Raja maka siapapun bisa melakukannya. Akhir kata, film hero ini bukanlah tentang bagaimana cara membunuh Raja tetapi bagaimana menyampaikan sebuah pesan yang begitu keras terhadap Sang Raja. Dalam sejarahnya, Raja Qin berhasil mempersatukan China dan membangun dinasti kekaisaran pertama dengan kaisarnya yang kita kenal dengan nama Qin Shi Huang. Sekian dulu recap dan review film hero dalam video ini teman-teman. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.